Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Delima Bungsu Andi Yang beralamat di Daerah Pamulang Pendidikan terakhir saya SLPA Yaitu di SMA Negeri Ciputat Yang sebutannya pada Tahun 1995 Itu SMA Panglima 27 Saya berorganisasi Berorganisasi yang ada Di Di Tangrak Selatan Hampir 80% Organisasi yang ada di Tangsel itu Saya terlibat di dalamnya Begitu juga Untuk Kegiatan-kegiatannya juga Kegiatan-kegiatan sosial yang Biasanya Dilaksanakan oleh organisasi-organisasi Tersebut Untuk kedepannya Saya sekarang sedang proses Ada program Kesehatan Untuk penyelamatan Bayi-bayi prematur Dan bilirubin Kita sedia Inkubator Peminjaman Secara gratis Di antar Sampai Lokasi Dan kita ambil setelah Bayi tersebut Normal kembali Ini kita Kita disupport dari Delima Care Dan SMS Care Kegiatan politik Kegiatan politik Yang sudah saya jalani Dari sekitar tahun 2002 2002 Kegiatan politik Saya sudah terlibat di Politik Untuk tahun ini Untuk tahun ini Untuk tahun ini Saya Menjabat Sebagai ketua Garda Pemuda di Tangerang Selatan Khususnya dari Partai Nasdem Dan kegiatan Yang saya jalankan Itu kegiatan-kegiatan Kepemudaan Yang ada di Tangerang Selatan Bayi Kegiatan Pemuda-pemuda Pemula Maupun Pemuda-pemudi Yang sudah Berjalan Yang sudah Mengenal politik Untuk Karir politik Mbak Delima Bungsukan Di Partai Nasdem Apa sih Menjadi kebanggaan Dari Partai Nasdem Dan Harapannya Seperti apa sih Mbak? Menurut saya Partai Nasdem Adalah Partai yang cocok Untuk Sebagai wadah Untuk menyentuh Masyarakat bawah Menengah Juga atas Jadi Di Partai Nasdem ini Kita mudah Untuk merakyat Lalu saya berupaya Agar Partai Nasdem Agar saya Yang terlibat Di Partai Nasdem Memberi perkembangan Menjadi Partai Modern Dan melekat Di hati Masyarakat Di Partai ini Juga Saya Menyedekahkan Kapasitas Dan Keilmuan Yang saya miliki Untuk Kemajuan Rakyat Melalui Partai Nasdem Untuk terobosan Untuk terobosan baru Saya pribadi Di Partai Nasdem Yaitu Memberikan Restorasi Perubahan Dalam Mengawal Regulasi Maupun Mengontrol Praktik Dari Kepemerintahan Komitmen Komitmen saya Mewujudkan Aspirasi Politik Mewujudkan Aspirasi Politik saya Menjadi Lebih nyata Lagi Dan Dirasakan Sangat dirasakan Oleh Semua pihak Baik itu Pemuda Pemudi Dewasa Juga Orang tua Seperti itu Di Partai Politik ini Di dalam Pencalegan ini Saya Tidak Mempunyai Satupun Janji Kepada Masyarakat Tetapi Saya Bertekad Saya Bertekad Untuk Mengemban Amanah Untuk Mengemban Amanah Rakyat Karena Ini Sebuah Dedikasi Segenap Jiwa Raga Demi Kemajuan Rakyat Baik Selain itu Di Kegiatan Olahraga Kita Kenalkan Mbak Delima Sebagai Seorang Pesilat Nanti Seperti Seperti apa Dorongan Untuk Artinya Dengan Keilmuan Mbak Delima Yang ada Nanti Untuk Dunia Persilatan Seni Bela Insya Allah Saya akan Meningkatkan Lagi Kualitas Kualitas Yang ada Yang sudah Tertanam Di Tangerang Selatan Ini Agar Supaya Lebih Menonjol Agar Agar Supaya Lebih Dominan Untuk Mengangkat Yang Benar-benar Atlet Maupun Bukan Atlet Untuk Disalurkan Bakatnya Yaitu Yang Diutamakan Yang Diprioritaskan Adalah Atlet Tangsel Untuk Kejuaraan Tangsel Dan Diluar Tangsel Baik Kondisi Tangerang Selatan Dengan Saat ini Kan Dipimpin Ibu Wali Kota Baik Dari Mbak Delima Sendiri Sebagai Sosok Perempuan Artinya Apa Yang Bisa Mbak Fokuskan Untuk Kemajuan Perempuan Di Tangerang Selatan Khususnya Di Dapil Dua Pamulang Kemajuan Kemajuannya Yaitu Kita Tinggal Menginspirasi Apa Yang Ibu Wali Kota Telah Kerjakan Di Sisi Baik Yang Selama Ini Banyak Kita Rasakan Di Sisi Baik Ibu Wali Kota Tinggal Kita Lanjutkan Tinggal Kita Tambahkan Tetapi Dari Saya Pribadi Sendiri Meningkatkan Peranan Perempuan Dibalik Kegiatan Kegiatan Para Kaum Lelaki Juga Yang Memang Kita Juga Sebagai Perempuan Bisa Untuk Menjalankannya Baik Mbak Lima Dapil Dua Pamulang Yang Artinya Pasti Sudah Banyak Titik-titik Atau Kantong-kantong Yang Mendukung Pencalonan Mbak Baik Bisa Disampaikan Nanti Sekali Lagi Harapannya Kepada Ataupun Apa Yang Bisa Mbak Sampaikan Kepada Para Konstituen Itu Sekali Lagi Saya Ucapkan Saya Bekerjasama Dengan Para Pemilih Yang Memang Hak Suara Saya Bekerjasama Untuk Kedepannya Agar Saya Amanah Agar Saya Amanah Selalu Dekat Dengan Rakyat Sesuai Dengan Tagline Yang Saya Punya Tagline Yang Ada Di Diri Saya Yaitu Mengabdi Dan Merakyat Artinya Saya Akan Tetap Mengabdi Kepada Diri Saya Kepada Atasan Saya Dan Saya Akan Tetap Merakyat Kepada Hak Suara Saya Yang Selama Ini Membantu Saya Untuk Maju Ke Kursi DPRD Oke Terima Kasih Mbak Delima Bungsu Semangat Terima Kasih Delima Bungsu Andi Dapil Dua Pamulang Nomor Urut Lima Dari Partai Nas Oke Terima Kasih